Intro Piket kepesertaan pada pemilu 2014 tidak bisa lagi menjadi jaminan partai politik lama menjadi peserta pemilu 2019. Pasalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan tututan uji materi asal 173 Undang-Undang No. 7 2017 yang salah satunya memuat tentang verifikasi faktual. Keputusan ini membuat semua partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 harus melewati proses verifikasi faktual tanpa adanya pembedaan status kepesertaan partai peserta pemilu 2014 maupun partai non-peserta pemilu 2014. Maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti politik calon peserta pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti kursi di DPR. Berdasarkan urayan di atas, Dalil memohon agar perasa telah diketapkan dalam pasal 173 ayat 1 dan seluruh benormat dalam pasal 173 ayat 3 undang-undang pemilu dinyatakan berpentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi ini didilai sangat tepat. Mengingat setiap partai politik calon peserta pemilu harus diperlakukan secara adil sesuai dengan amanat konstitusi. Seluruh partai politik yang ingin menjadi bagian dari kontestan di 2019 harus diverifikasi dan menurut saya ini bagian dari satu rasa keadilan yang telah diberikan dan kita semua senang dan menyambut baik atas keputusan ini. Saya kira putusan MK itu sudah tepat gitu memberikan asas keadilan bagi seluruh parpol artinya tidak hanya parpol baru yang melakukan verifikasi tapi semua parpol juga melakukan verifikasi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap profesionalitas dan independensi tinggi dalam memutus perkara uji materi ini berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Kini tinggal partai politik secara aris dan bijaksana untuk menerima seluruh keputusan MK dan tentunya menjalani verifikasi faktual di lapangan. Timai News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!